Aduh batuk Sekarang batuk Sangat mengerikan ya di mindset orang-orang Dikira covid gitu Oke guys Di sore yang random ini Bagi kalian yang nonton pagi Selamat pagi Yang nonton siang selamat siang Yang nonton sore selamat sore ya Aduh ketahuan ini record Record toolnya Pake bandicamp Oke Di sore yang random ini Kita akan mengulas Atau saya sedikit sharing aja ya Setau saya Setau pengetahuan saya Tentang mengubah Titik koordinat Yang tadinya formatnya Derajat menit detik Ke Desimal Desimal derajat Derajat desimal Atau sebaliknya Nah ini pengalaman Saya ya Yang belum lama ini sih tau Terus juga request dari Seorang teman juga Tolong dong bikinin video tutorial gitu Gimana caranya Nah pertama-tama kita Apa sih itu namanya titik koordinat gitu kan Biasanya Kalau titik koordinat itu kan Identik dengan maps gitu ya Kita coba buka maps dulu Yang gampang lah google maps gitu ya Yang familiar gitu ya Nah google maps Nah disini kita Nah disini kita Telah terbuka maps kita Misal Aduh jaringan rada lemot ini ya Maklum Belum gajian Oke Misal kita klik disini Kita akan muncul titik koordinat disini Nah seperti ini ya Ini adalah contoh Bentuk Masih derajat Menit Waktu Seperti itu Atau mungkin Ada juga Teman saya Untuk request dari teman saya itu Tentang Mengubah Titik koordinat derajat Menit waktu Yang berhasil dari foto Open camera Open camera itu adalah Aplikasi foto Dimana Disana kita akan Di tag Ada proses tagging Baik itu gps Maupun Waktu Time Dan lain-lain Kita akan coba langsung Buka saja Disini saya ada contoh Foto Open camera Misalnya apa ya Misalnya Ini aja Oke Ini adalah foto Pemandangan Sawah Nah disini Terdapat Ini kan Apa namanya Deskripsi foto Kemudian GPS alamat Kemudian ada juga Titik koordinat disini Ini adalah titik koordinat Yang berbentuk Derajat Ditandai dengan ini Kemudian 37 menit Dan 44 detik Nah bagaimana sih Caranya mengubah ini Kedalam bentuk Desimal Seperti ini Ada dua cara Ada dua cara yang pertama Sebenarnya tuh Online ada ya Cara Menubah Titik Koordinat Menjadi Desimal Ada beberapa link Nah salah satunya ini Yang pernah Saya pakai Bukan sering ya Pernah aja Pernah saya pakai Disini Saya kan kasih tahu Yang online dulu ya Mungkin yang kalian Kuotanya banyak Itu kan Bingung menghabiskan Kuota Nah ini ada Dua Tool malah Yang satu Dari Konversi derajat Menit detik DMS Ke derajat Desimal Atau DD Ini Ini apa namanya Kok ini Singkatan Singkatan Dari bahasa inggrisnya Degree Minutes And second Kemudian desimal degree DD Terus juga Sebaliknya Dari desimal degree Ke derajat Menit detik Nah Gimana sih kita Caranya Masukin Angka-angka ini Dari misal Format ini ya Ini kan dari DMS Derajat Menit detik Kita coba aja Langsung 6 Nah Tanda minus ini Artinya Kita ada di Lintang selatan Atau di bawah Baris katolik setiwa Itu Tanda minus Jadi kita gak usah Masukin aja sih 6 Nah penulisannya itu Langsung aja ya 6 Kalau ini Ditandai dengan Tanda koma Spasi 3744 Dengan menghilangkan Eh salah Maaf Ini derajatnya 6 Terus Apa tadi 3744 ya Karena ini Kolomnya terpisah Malah gampang Oke Kita coba Submit Langsung Ketemu Konversinya 662896 6,689 Ya Ini adalah Desimal Debris Kita coba Ke mapsnya Kita copy Karena ini Lintang selatan Kita coba cari Apakah bener Enggak Kita tambahkan minus Kemudian Yang kedua 1062342 106 Aduh Pahal Selanjutnya 106 23 42 ya Bener kan 1062342 Kita coba Submit lagi Ini dia Ketemu Kita copy Kita cek aja Di maps Seperti itu Kalau ini Ini ya Tadi contoh Formatnya Gimana sih Misal kita Oh Di bisa kena Tanda koma ya Kita coba Cari Kita cari Apakah Ada Titik koordinat Ya ini dia Siladan Lebak gedong Lebak banten Siladan Lebak gedong Kabupaten Lebak banten Sama Artinya Konversi kita Telah berhasil Dari Titik koordinat Ini Desimal Menit degeri Kedalam Eh Derajat menit degeri Kedalam Desimal Degri Atau Derajat Desimal Nah Terus kita coba nih Sebaliknya nih Karena ini ada Dua tool Langsung Di Apa namanya Situs ini Kita coba aja Sebaliknya Ini adalah Contoh Yang udah jadi Kalau desimal Degri langsung aja Ada satu kolom Aja disini Langsung Disubmit aja 722 Coba Satu-satu aja Submit 722 722 16 Gak jauh beda lah ya Ini ya Cuman intinya Alamat yang kita Konversi Ke Desimal Degree Terus kita cocokkan Di maps Itu sama dengan Apa yang ada di foto Di open camera Itu cara Menggunakan online Dengan situs Climate4life.info Konversi koordinat online Saya sedang gak Endorse Cuman inilah Salah satu tool Mungkin banyak Tool disini ya Konversi koordinat online Dari Yodantara Dan lain-lain Cuman yang Pernah saya pakai ini Kemudian Cara yang kedua Itu adalah Dengan offline Atau Dengan Tanpa sambungan internet Kita bisa Dengan Melakukan Pakai Kalkulator Di laptop Atau di PC Anda Oke Kita buka dulu Kalkulatornya Oke Maaf guys Tadi terpotong ya Nah Gimana sih Caranya Kalau kita Menggunakan Dengan kalkulator Jadi Aduh kebuka Jadi Nah Standar dulu ya Kok bisa Dengan Menggunakan kalkulator Kita akan Coba buka Dengan mode Scientific Karena kita akan Memakai menu DMS Dan DEG Nah Bedanya apa sih Kedua Fitur ini Kalau DMS Cara bodohnya Saya ya Itu Untuk Mengubah dari Derajat Desimal Menjadi Derajat Menit second Atau Derajat Menit detik Kalau DEG Sebaliknya Mengubah dari Derajat Menit detik Ke Derajat Desimal Kita akan Coba Disini Caranya Gimana Masuk Input Nah Disini Kita Sudah Ada Peta Di Google Map Disini Sudah Tersedia Titik Koordinat Yang Dalam Berbentuk Derajat Menit Detik Dan Juga Titik Koordinat Dalam Bentuk Desimal Kita Cek Menggunakan Kalkulator Oke Kita akan Inputkan Untuk Misal Kita akan Mengubah Apa Dulu Kita akan Mengubah Menuju DMS Berarti Kita inputkan Disini Yang Desimal Oke Misal Kita inputkan 106 Koma 393 745 Disini Yang Ini Ingat Titik Dan Koma Disini Titik Kalau Di Kalkulator Itu Koma Akan Berbeda Hasilnya Nanti Kita akan Coba Apakah Benar Nanti Hasilnya Akan 106 233 75 Dengan Mengubah Menggunakan DMS 233 7 482 Atau 75 Kita Bulatkan Nah Ini Kalau Mengubah Ke Dalam Bentuk Derajat Menit Detik Kemudian Sebaliknya Kita Akan Coba 6 37 42 Dengan Format Yang Sama 6 37 4 2 7 Langsung Dimasukkan Tanpa Menggunakan Embel Embel Derajat Menit Detik 42 42 7 42 43 Berarti Kita Buatkan 6 37 43 Ya Kita Akan Gunakan DIG Untuk Mengubah Ke Derajat Desimal Nah Ini Derajadinya 6 6 2 8 6 8 5 1 6 Tidak Terlalu Beda Jauh 6 8 5 1 6 Nah Ini 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 Bentuk Derajat Desimal Sama Dengan Yang Dibawah Jadi Itulah Gimana Caranya Kita Tadi Menggunakan Kalkulator Cara Mengkonversi Titik Koordinat Dalam Bentuk Derajat Menit Derajat Desimal Ataupun Sebaliknya Seperti Itu Ataupun Mungkin Kalian Yang Kebanyakan Kuota Kalian Bisa Mencoba Situs Ini Dan Situs Situs Lain Sebenarnya Banyak Salah Satunya Situs Mana Tadi Ya Sudah Ilang Ya Situs Yang Tadi Ya Salah Satunya Ini Klimat For Life Nah Ini Disini Malah Ada Dua Tool Langsung Tinggal Dimasukkan Saja Di Copy Paste Tanpa Embel Derajat Menit Detik Tinggal Submit Sebaliknya Ini Langsung Copy Paste Disini Langsung Submit Akan Terlihat Hasilnya Demikian Tutorial Dari Saya Film Yang Bisa Saya Bagikan Semoga Bermanfaat Untuk Teman Teman Kalian Yang Butuhkan Informasi Seperti Ini Dan Khususnya Untuk Teman Saya Juga Yang Sudah Request Tadi Siang Maaf Kata Bila Ada Kesalahan Dari Perkataan Atau Tipo Tipo Secara Verbal Mohon Maaf Datang Dari Saya Sendiri Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Dadah 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 Dadah